Intro Dilansir dari Gelora.co Ray Rangkuti sebut pertahana tak percaya diri Diprediksi menang Pilpres Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai Calon Presiden pertahana di pemilihan Presiden 2019 tak memiliki kepercayaan diri yang cukup Bahwa berdasarkan quick count Banyak lembaga survei diprediksi akan menjadi kepala negara lagi Hal itu ditengarai menjadi sebab Pemerintah belakangan ini dinilai Terlalu mudah melapati seseorang bertindak makar Atau melawan pemerintah Kalau secara psikologi mungkin seperti itu Ada mungkin unsur tidak percaya diri bahwa dia sudah menang Ujar Ray Usai Sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat Sabtu 11 Mei Ada pun sosok yang baru ditetapkan Sebagai tersangka makar adalah ketua tim pemila ulama dan aktivis Egi Sujana Egi dinilai sebagai sosok pertama yang menjadi tersangka Usai pemerintah membentuk tim hukum nasional Yang memiliki tujuan mengawasi ucapan tokoh Ray menyampaikan ditetapkannya Egi Berniat melakukan makar juga tidak tepat Makar tidak sekadar ucapan lisan yang memiliki nada Seolah melawan pemerintah Pasal makar itu pasal berat Begitu kriteria-kriterianya pun harus dilihat Dalam kerangka yang berat juga Masa cuma ngawang besok kita jatuhkan Presiden Dibilang makar Ujar Ray Ray menilai Petahana seolah menggunakan kewenangan yang ia miliki Untuk meredam pihak yang terus terlihat mempersoalkan potensi kemenangannya Egi ditetapkan tersangka terkait seruanya Supaya masyarakat berani melakukan people power Untuk menentang hasil Pilpres yang dianggap curang Sikapnya seperti orang kalah Dia punya potensi mempergunakan kewenangan yang ada pada dirinya Untuk menyetop orang mempertanyakan keabsahan kemenangannya Ujar Ray Ray mengingatkan jika yakin menang Petahana seharusnya menunjukkan sikap percaya diri Sikap itu misalnya tidak membentuk tim yang bisa Dengan mudah menilai ucapan seorang patut dibidanakan Selain itu petahana juga dinilai bijak Jika meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi pemilu Semestinya kalau mereka yang terlihat sudah dinyatakan menang ya Seharusnya terlihat lebih santai Lebih mengayomi Memberikan imbawanya bersifat menyantuni aja Sambil terus menerus katakan Ayo kita tunggu hasil pemilu penghitungan di KPU Ujar Ray Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton